Intro Yang belum subscribe, subscribe dulu ya, biar kalian tidak ketinggalan video terbaru Terima kasih Ard Brengs asteris 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 kekek Sialan Bedebah Dan masih banyak umpatan yang Marco layangkan Anak buahnya nampak tertunduk takut melihat amarah bosnya yang sangat mengerikan ini Semua barang mewah berupa guci, gelas pajang atau benda pajangan lain bagai onggokan barang tak Berguna di lantai, keramik putih itu didominasi beberapa tetesan darah dari anak buah Marco Serpihan yang sesekali mengenai beberapa anggota tubuh Namun tak ada satupun yang berani menggeser atau melengguh sakit Hidup di dunia bawah sekelas mafia, haruslah dia orang-orang yang tahan akan rasa sakit Dan menganggap darah adalah teman hidupnya Bagaimana bisa, umpatnya, baru kali Marco harus berteman dengan kata yang amat dibenci Yaitu gagal Kala Louis sudah di tangannya, beberapa pukulan dilayangkan namun seketika ruangan menjadi Padam, banyak musuh yang menerobos masuk Dua menit waktu begitu cepat lampu menyala hanya kosong Louis hilang dari pandangannya Pengejaran dilakukan semaksimal mungkin menyisir daerah itu dengan sangat ketat Namun keberadaan Louis tak ditemukan sama sekali Manusia satu itu memang pandai menghilang dari bumi Atau memang dia memiliki banyak hutang dan tak sanggup bayar Sehingga pintar sekali menghilang Saya mendapatkan informasi Tuhan Ujar Peter dengan langkah cepatnya, bos gilanya membuat dirinya tak bisa memejamkan semalam Dirinya harus bisa menemukan keberadaan Louis Atau minimal siapa gerangan yang membantu menyelamatkan bedebah sialan itu Hanya 1x24 jam tak lebih Ini bos, gadis kecil ini yang membantu Louis Namanya Nana Anak Panti Asuhan Cahaya Kasih Usianya baru 15 tahun Dialah yang menyelamatkan Tuhan Louis malam itu Tutur Peter memberikan informasi sedetail mungkin Di mana dia menyembunyikan Peter? Semalam dia menyembunyikan di panti asuhan itu bos Setelahnya saya tak tahu Ujarnya jujur Memang anak buahnya telah berusaha mencari masuk ke dalam Namun nihil ia tak Menemukan tujuannya Louis tak lagi ada di panti asuhan itu Culik dia sekarang Siksa Buat dia mengaku di mana dirinya menyembunyikan Louis Ujar Marco Kakinya melangkah pergi meninggalkan semuanya Peter Nyatanya tugasmu belum selesai tapi baru saja akan dimulai Dunia tampak sangat terik pagi ini Ah akhirnya Nana kembali berkeliling berjualan Kangan Tentu sih Tapi dirinya tak mau terus menerus berjualan keliling Setidaknya ia ingin Memiliki sebuah toko agar tak capek berjualan kesana kemari Alhamdulillah ujarnya bersyukur atas rezeki yang ia dapat hari ini Jam masih pukul 10 pagi Tapi semua dagangannya sudah habis tak tersisa Ah matahari tampak sudah pulang ke peraduannya Waktunya Nana untuk berangkat ke kafe bekerja menghidupi dirinya untuk memperjuangkan Segalanya Semuanya tampak berjalan sangat baik dan lancar hari ini Siapa kalian? Pekik Nana Kalau jalan pulangnya dihadang dengan beberapa orang Memberontak sudah Nana lakukan namun memang seberapa tenaga seorang wanita Tetap saja kalah bukan? Kerja bagus Biarkan aku yang mengurus gadis kecil ini Ujar Marco tersenyum licik Kala gadis yang diinginkan sudah terbaring di atas ranjang Biur Air dingin langsung menyapu dan membasahi wajah sederhana miliknya Terperanjat dan langsung duduk Banjir, banjir, banjir Pekik Nana kaget Siapa kau? Gugup Nana kalah melihat sorot mata tajam Marco yang sangat mematikan Dimana Louis? Ujar Marco Tanpa berbasa basi Ia langsung melayangkan kata itu kepada Nana Haa, Louis Aku tak mengenalnya Uncele Jawabnya dengan jujur Dimana Louis? Aku tak mengenalnya Tak mengenal Cengkraman di kedua bahunya membuat dirinya meringis kesakitan Sumpah Saya tak mengenalnya Uncele Lepaskan Ini sakit sekali Higgs-Higgs Petik 2 Plak Satu tamparan mendarat keras di pipi Nana Sudut bibirnya mulai mengeluarkan darah Gunakan mulutmu dengan benar Dimana Louis? Higgs Bunda Ucap Nana merinding ketakutan Bagaimanapun ini kali pertamanya ia mendapat tamparan sekeras itu Pipinya nampak langsung lebam seketika Jangan menangis si Alan Tapi aku Higgs Higgs Tak mengenal Louis Uncele Lirihnya kembali jujur Laki-laki yang kau tolong semalam? Ujarnya Memori kenangan semalam berputar dalam otaknya Orang yang kau tolong semalam? Sudah ingat Seringai muncul membuyarkan lamunannya Aku hanya membantunya Uncele Siapa yang menyuruhmu membantu bedebah itu? Tapi sesama manusia harus saling tolong menolong Uncele Oh no Nana Tak perlu menasehati manusia berhati iblis tentang tolong menolong semasa hidupnya Hanya ada Dendam dan kekuasaan Kau akan menjadi budakku sampai Louis aku dapatkan Ujarnya langsung pergi Menutup keras pintu hingga memekikan telinga Di sisi lain B-City nampak gusar Kaki tuanya berjalan ke sana kemari tak tentu arah Sudah sangat malam tapi Nana belum juga pulang Tak ada satupun wa atau pesan yang dibalas atau diberitahukan kepadanya Halo Adi Apa Nana sama kamu? Ujar B-City bertanya di ujung telpon Nana Enggak Bi Dia udah pulang kayaknya Ah ya sudah Emang Nana belum pulang Bi? Belum Adi Bibi juga khawatir ini Gak biasanya dia gak ngabarin Bibi Yaudah Bibi tenang aja Adi bakal cari Nana mungkin dia mampir beli sesuatu dan kebetulan Handphonenya lobet jadi gak bisa ngabarin Bibi Udah Bibi tidur aja ya Ujarnya memenangkan wanita paruh baya itu Nah Kamu dimana? Lirih Mas Adi Pasalnya ia sudah beberapa kali menelpon Namun nihil Handphone milik Nana tak bisa dihubungi Motor matik miliknya dipergunakan untuk menyusuri jalanan yang biasanya Nana lewati untuk Pulang Ah untung saja adiknya bisa diajak kerjasama menjaga bundanya yang sedang di rumah Sakit Dan ini sudah tiga hari Nana menghilangkan sejak malam itu tak ada yang tahu di mana keberadaan Hilang bagai ditelan bumi Beberapa lembar brosur disebar oleh Mas Adi dan beberapa anak panti Ah uang yang mereka miliki tak cukup untuk dipergunakan melaporkan orang kehilangan kepada Pihak kepolisian Mereka hanya ini bisa menyebar brosur ke sana kemari Bersambung Terima kasih telah menonton